Yudas, Pasal 1 Salam dari Yudas Salam dari Yudas, hamba Kristus Yesus dan saudara Jakobus, kepada semua orang yang telah dipanggil, yang dikasihi oleh Allah Bapak dan dipelihara oleh Kristus Yesus. Semoga kamu menerima rahmat, damai, dan kasih Allah dengan melimpah. Allah akan menghukum mereka yang berbuat salah. Saudara-saudara yang terkasih, aku sebelumnya ingin sekali menulis kepada kamu tentang keselamatan yang telah kita terima bersama. Tetapi sekarang, aku merasa terdorong untuk menulis agar kamu memperjuangkan dengan sungguh-sungguh keyakinan yang telah Allah percayakan kepada orang-orang kudusnya. Keyakinan itu telah Allah berikan sekali untuk selamanya. Sebab orang-orang tertentu telah masuk dengan diam-diam ke tengah-tengah kamu yaitu orang-orang yang sejak dulu sudah ditetapkan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan yang menyalahgunakan anugerah dari Allah kita untuk memuaskan nafsu mereka saja. Mereka juga menolak Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Aku ingin mengingatkan kamu tentang beberapa hal yang sebenarnya telah kamu ketahui. Ingatlah bahwa Tuhan memang telah menyelamatkan bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Tetapi orang-orang itu kemudian ia binasakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dan ingatlah juga malaikat-malaikat yang tidak menjaga kekuasaannya sehingga diusir dari tempat tinggal mereka. Lalu Tuhan menahan malaikat-malaikat itu dalam kegelapan dan mengikat mereka dengan rantai abadi untuk dihukum pada hari penghakiman yang besar nanti. Ingatlah juga kota Sodom dan Gomorrah dan kota-kota di sekitarnya. Mereka telah memuaskan nafsu percabulan yang menjijikkan dan penuh dengan nafsu seksual yang menyimpang. Mereka juga menanggung hukuman api yang abadi sebagai contoh pelajaran untuk kita semua. Ini juga akan terjadi dengan orang-orang yang diam-diam masuk ke tengah-tengah kamu. Mereka telah mengotori tubuh mereka dengan kayalan-kayalan, menolak kekuasaan Allah, dan menghina makhluk-makhluk surgawi. Padahal ketika malaikat utama Mikael bertengkar dengan iblis tentang mayat Musa, ia tidak berani mengutuk iblis atas tuduhan-tuduhan iblis yang salah. Ia hanya berkata, Kiranya Tuhan menghukum engkau. Tetapi orang-orang yang diam-diam masuk ke tengah-tengah kamu itu memfitnah hal-hal yang tidak mereka mengerti. Hal-hal itu mereka ketahui dari naluri binatang yang tak berakal dan hal-hal itulah yang akan membinasakan mereka. Celakalah mereka. Mereka telah mengikuti jalan yang ditempuh kain. Demi uang, mereka telah mengikuti jalan salah yang ditempuh bileam dan mereka memberontak seperti korah sehingga mereka dibinasakan. Dengan berani mereka ikut perjamuan kasihmu, tetapi mereka makan hanya mementingkan diri mereka sendiri sehingga mencemarkan perjamuan kasihmu. Mereka seperti awan yang tidak membawa air hujan yang hanya ditiup angin kesana-kesini. Mereka seperti pohon-pohon yang tidak berbuah pada musimnya yang akarnya dicabut lalu akhirnya mati. Mereka seperti buih kotor pada gelombang laut sehingga semua orang dapat melihat hal-hal memalukan yang mereka lakukan. Mereka seperti bintang-bintang yang mengembara di angkasa, tempat yang paling gelap telah disediakan untuk mereka selama-lamanya. Henok, keturunan Adam yang ketujuh, bernubuat tentang orang-orang ini. Lihat, Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikatnya yang kudus untuk menghakimi setiap orang. Ia akan menghukum setiap orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, Tuhan akan menghukum orang-orang berdosa yang berkata-kata jahat untuk melawan dia. Orang-orang ini selalu mengeluh dan mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka juga melakukan hal-hal yang hanya memuaskan nafsu mereka sendiri. Mereka menyombongkan diri dan hanya mengatakan hal-hal baik tentang orang lain jika hal itu menguntungkan mereka. Peringatan dan Nasihat Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah apa yang dulu telah dikatakan oleh Rasul-Rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka mengatakan, pada zaman akhir, ada orang-orang yang akan menghina Tuhan dan hidup untuk memuaskan nafsu jahat mereka saja. Mereka adalah orang-orang yang akan menyebabkan perpecahan, yang memiliki pikiran duniawi, dan tidak memiliki roh. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu di atas dasar keyakinan kepada Allah yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Berlindunglah dalam kasih Allah sementara kamu menunggu rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk memberimu hidup yang abadi. Kasihanilah mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka yang hidup dalam bahaya api neraka. Perlakukan mereka dengan belas kasihan dan dengan rasa takut akan Tuhan. Tetapi, bencilah pakaian mereka yang dicemari dengan dosa. Puji-pujian kepada Allah. Allah itu kuat dan dapat menolongmu supaya kamu tidak jatuh. Ia akan membawamu kepada kemuliaannya tanpa cacat celah dan dengan sukacita yang besar. Dialah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kemuliaan, kebesaran, keperkasaan, dan kekuasaan adalah bagi Tuhan sepanjang masa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.